Kampung Janda Pasti kalian udah tau kenapa kampungnya diberi nama seperti itu Tapi ada beberapa hal menarik loh tentang Kampung Janda ini Penasaran? Tonton video berikut ini ya Oh iya, sebelum kita lanjut Subscribe Youtube dan like Facebook kita ya Biar kamu gak ketinggalan info menarik dari Epicvai selanjutnya Kampung ini awalnya biasa-biasa aja karena kehidupannya hampir sama dengan yang lain Tempat yang dihuni oleh kurang lebih 35 kepala keluarga ini Memiliki aktivitas yang gak jauh berbeda dengan kampung yang lain Para lelaki mencari kerja dan yang wanita melakukan pekerjaan rumah Tapi anehnya, kampung yang sebenarnya bernama Batuah ini Selama 10 tahun terakhir dipenuhi oleh janda dari berbagai umur Kebanyakan umurnya 25 tahun ke atas yang alasan menjandanya bermacam-macam Ada yang ditinggal mati, dampak perceraian, bahkan ada yang janda dari beberapa suami Menjadi satu lelaki aja yang maksudnya memiliki banyak pasangan Tetapi hanya tersisa satu pria saja Wah, ada juga ya yang mengandut poliandri Luar biasa Gak jarang, status janda itu kadang dipandang negatif oleh sebagian orang Padahal sebenarnya itu bukan keinginan mereka sendiri Tapi entah mengapa, masyarakat banyak yang mencemooh status tersebut Seperti yang terjadi pada kampung ini Berawal dari bencana banjir yang pernah terjadi Dan salah satu warga diwawancara oleh wartawan Tak sengaja, salah seorang warga menyampaikan jika banyak korban yang sebagian besar adalah janda Nah, dari situ, wartawan menyimpulkan bahwa tempat tersebut dijuluki kampung janda Dan kemudian menyebar luas kemana-mana Orang yang diwawancara tadi merasa gerah dan ingin melaporkan ke polisi Terkait penyebutan tempat tinggal tercintanya itu Namun, orang-orang di kampung itu tak setuju dan menyuruh membiarkan saja Oleh karena itu, sampai sekarang sebutan kampung janda melekat pada lokasi itu Memang gak ada yang menyangka jika sebutan itu seperti menjadi doa bagi kampung yang ada di Banjarbaru ini Bagaimana tidak, dari hari ke hari semakin banyak janda yang tersebar di setiap sudut kampung Sampai-sampai bisa dihitung rumah yang gak ada jandanya Ketua RT di sana menyebutkan bahwa hanya sekitar tiga rumah saja yang gak terisi janda Kebanyakan setiap rumah memiliki dua sampai tiga wanita yang menyandang status tersebut Ada yang sebagai kepala keluarga dan anak dari janda yang telah menjadi bujang juga Di zaman sekarang, janda memang gak mengenal usia Karena banyak pernikahan yang terjadi di antara umur 20 sampai 24 tahun Entah karena apa wanita tersebut menjadi janda di usia yang sangat belia Mungkin saja disebabkan perceraian atau sang suami meninggal Seperti di kampung janda ini, banyak wanita dari berbagai umur yang telah menyandang status janda Menurut ketua RT setempat, di kampung itu usia minimal janda adalah 25 Sedangkan umur maksimalnya adalah sekitar 50 tahun ke atas Karena wanita di kampung itu, banyak yang telah ditinggal suaminya Entah meninggal atau cerai, sehingga membuat para wanita-wanita tangguh ini Bekerja menjadi tulang punggung Lantaran mereka memiliki banyak anak Jadi, ibu-ibu ini tidak bisa bekerja jauh dari rumah Oleh karena itulah, para janda ini memutar otak agar bisa mencari uang di rumah saja Mereka membuat oleh-oleh khas untuk para wisatawan yang berkunjung ke sana Cinderamata yang disebutkan adalah kain khas banjar, yaitu sasirangan, batu mulia, dan ada juga jajanan ringan, amplang, serta dodol kandangan Wah, produktif semua ya, ibu-ibu di sana bisa hidup tanpa mengandalkan suami Perubahan yang ada pada kampung janda ini awalnya memang tak enak untuk didengar Kata janda yang disandang memang menunjukkan kesan negatif pada daerah tersebut Tetapi semuanya berubah semenjak para ibu yang ditinggal suaminya ini membuktikan bahwa kampungnya tak seburuk yang dikira orang-orang pada umumnya Cocok banget nih untuk para lelaki yang mencari wanita mandiri Terima kasih telah menonton!